Bisa jadi tukang sulap, sudah bisa menutup 187 ribu situs yang negatif, bahkan sudah dimasukkan dalam program 100 harinya, katanya targetnya 2 juta. Mudah-mudahan ini masuk, tapi saya tidak lihat ada program 100 hari 2 juta, bacanya cuma di media Bu Menteri. Tetapi kalau ini betul-betul bisa menutup 2 juta, luar biasa Bu Menteri beserta seluruh jajaran dan ternyata juga menjadi simbol bahwa luar biasanya negara kita baru 100 hari sudah bisa menutup 2 juta, berarti berapa juta situs negatif yang ada di Indonesia dan betapa berbahayanya kita di Indonesia ini. Dan itu juga menjadi catatan Bu Menteri, mudah-mudahan ini bisa sekaligus juga menjadi peringatan. Kemarin kita rapat kerja dengan Badan Intelijen Negara, bukan bermaksud untuk men-spill apa isinya, tetapi salah satu yang paling penting di situ adalah keluhan dari teman-teman kita di BIN, bahwa mereka juga kesulitan untuk mengakses informasi dari kementerian dan lembaga. Pernyataan langsung dari Bapak Kepala BIN itu dibilang, ya kita modalnya kedekatan dengan Ibu Bapak Menterinya, yang Ibu Bapak Menterinya juga sangat terbatas pengetahuan teknisnya. Sementara untuk diolah menjadi sebuah informasi yang penting, untuk diberikan kepada end user dalam hal ini Presiden, ya mesti ada dilengkapi dengan data-data yang cukup, data-data yang komprehensif dan valid sehingga mereka bisa olah dengan baik. Oleh karena itu juga menjadi peringatan barangkali bagi kita, sehingga penting untuk dibentuk satu satgas atau apa namanya, sehingga nantinya juga bisa bekerja lebih efisien. Dalam forum ini juga saya mengusulkan sekaligus barangkali Komisi 1 sudah saatnya buat satu panja barangkali untuk melakukan penguatan, bahwa memang masalah ini adalah masalah yang sangat strategis, bukan hanya sektoral KomDigi, tetapi ini juga menyangkut ketahanan bangsa Indonesia. Jangan-jangan karena kita semuanya abai dalam situasi ini, akhirnya generasinya kita itu menjadi hancur 10-20 tahun ke depan. Terima kasih telah menonton!